Intro Inilah babak baru kisah asmara Ayu Tingting dan Syahir Sheikh pasca pamer kemesraan dengan bergandengan tangan dan kemarin dua insan ini makin terbuka terkait kedekatan mereka tak hanya mengaku Ayu sosok yang spesial Syahir juga bahkan terang-terangan mengaku kangen rindu dengan Ayu saat tampil di sebuah acara sedangkan Ayu tak sungkan lagi curhat kepada ibunya tentang perasaan dan hubungannya dengan aktor India tersebut bahwa mereka memang sudah jadian I have a lot of special friends and my parents know everything about me again and again yeah I have a special relationship with Ayu I have a special relationship with Kirana I have a special relationship with Rohit yeah with my fans I have a special relationship with a lot of people for me the most beautiful girl in this world yeah 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 dunia ini siapa? Ayu of course iya! iya! apa? berkomunikasi masih kan? mas mau tau banget mau tau aja iya berkomunikasi saling support satu sama lain gitu mau saya black dada saya jadi keliatan lah mas ngeliatnya gimana mas yang simpulin sendiri tanya dianya jangan saya mulu saya capek dikejar-kejar mulu dari dulu tanya dianya dulu baru nanti tanya saya tapi yang ibu tau ya karena kan memang Ayu juga curhat sama ibu ya mungkin mereka sekarang lagi menjalanin aja gitu setau ibu yang Ayu omongin ya dia baik gitu baik dan jujur yang Ayu suka gitu pokoknya ibu pengen semua orang juga tau gitu bahwa dan bahwa Ayu juga udah punya seorang misalnya begitu karena bukannya Ayu mau pamer mau apa ya jadi musimnya semua itu semua itu terbuka gitu dan bukan hanya berani mengakui rindu dengan Ayu Syahir juga makin dekat dengan Bilkis anak Ayu kini setiap Ayu mengajak serta Bilkis Syahir tak sungkan lagi untuk menggendongnya perhatiannya begitu tinggi pada Bilkis mungkin benar kata pepatah untuk mendapatkan hati wanita yang telah mempunyai anak seorang pria harus bisa merebut hati anaknya dulu kini hati Ayu telah ditaklukkan oleh Syahir ibu satu anak ini pun sudah akrab dengan keluarga Syahir saat hadir di sebuah acara maka kedekatan mereka berikut ini sepertinya sebuah isyarat untuk memproklamirkan cinta yang telah terjalin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk mel holduk kembali bien ada yang telah menyikmati Saya beritahu mereka, beritahu mereka, beritahu mereka bagaimana mereka menikmati saya dan semuanya. Dan semua teman-teman saya akan datang, hampir semua orang. Ya, mereka selalu menolong saya. Alhamdulillah, dari awal-awal mereka selalu menolong saya. Karena mereka percaya pada saya. Bilkis deket sama siapa aja yang mau orang baik, Bilkis deket. Kecuali sama orang jahat, Bilkis nggak deket. Karena anak kecil kan ya, kalau merasa dia nyaman, pasti dia bakal punya mau gitu. Kalau dia nggak nyaman, Bilkis juga orangnya kan suka, mau suka enggak kan gitu. Yang ibu lihat sih, setiap mau digendong ya mau anaknya. Kalau digendong ya dia selalu mau, ibu tahu. Jiwa anak kecil kan nggak bisa diboong ini. Kedekatan Ayu dengan Syahir memang disambut hangat oleh orang tua Ayu yang berharap anak kesayangannya segera menemukan jodohnya lagi. Tapi tidak demikian dengan fans Syahir. Banyak yang menghujat dan mengecam Ayu. Di sosial media, banyak kicauan penggemar Syahir yang membuli Ayu. Ini salah satu resiko yang harus dihadapi Ayu. Lantas siapkah Ayu dibully fans Syahir? Saya mau udah kebal. Saya mah mau disakitin kayak apa juga, saya mau udah kebal. Insya Allah saya kebal. Ya sebenernya kan banyak orang yang nggak suka juga kan, karena Ayu seorang janda. Tapi kan memang nggak boleh orang janda bisa berdekatan dengan seorang laki-laki lagi. Ngelihatnya ya kalau mereka memang cocok sih menurut aku apapun pilihan mereka, terserah mereka sih. Mereka mau menjalaninya, ya aku support. Kalau mereka memilih untuk tidak bersatu juga ya yang terbaik lah pastinya buat Ayu apapun itu pilihannya. Pokoknya siapapun pilihan Ayu, semoga itu yang terbaik untuk jadi imamnya Ayu dan jadi ayah yang baik untuk anak. Sementara Ayu dibully fans Syahir di sosial media, Indra Blukman justru pamer foto kedekatan dengan wanita bercadar. Siapa wanita itu? Benarkah dia Soraya Abdullah yang kini memang bercadar? Ada hubungan apa sebenarnya di antara dua insan ini? Saksikan Intense di segmen selanjutnya. Saya agak bingung juga karena foto itu kan sebenarnya foto dengan wanita bercadar itu ada beberapa. Jadi saya nggak tahu foto yang mana ini. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nika Kusmarini akan hadir menemani Anda. Pasca Ayu dan Syahir pamer kemesraan dan makin terbuka akui kedekatan, muncul misteri kedekatan Indra Blukman dengan sosok wanita bercadar. Pamer foto kedekatan dengan wanita bercadar. Lantas siapa sebenarnya wanita itu? Benarkah dia Soraya Abdullah? Lalu ada hubungan apa antara Indra dengan Soraya? Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax